Halo, Halli, Halo, Shen Udah lama banget aku gak isi konten di Youtubeku ini Hari ini mau mengajarkan mengenai kalimat lampau Pun suar perfect Dalam bahasa Jerman, untuk menyatakan kalimat lampau Kita bisa pakai perfect atau preteritung Kalau ada yang bertanya, perfect dan preteritung Itu tempusnya atau waktunya bagaimana? Mana yang lebih duluan? Jawabannya, waktunya itu sama Atau tempusnya sama Hari ini aku mau ngajarin tentang perfect dulu Preteritung next ya Oke, perfect Misalnya kita kasih contoh Dalam bahasa Indonesia, saya sudah makan pisang Ich habe banana gegessen Atau misalnya, dalam presence Kita bisa bilang Ich arbeite zwei Stunden In perfect, sagen wir Ich habe zwei Stunden gearbeit Saya sudah bekerja 2 jam Selama 2 jam Oke Andres by spiel Ich fahre mit dem fahrad Also In perfect, sagen wir Ich bin mit dem fahrad Oke, tadi saya sudah kasih 2 contoh Ich habe banana gegessen Ich bin mit dem fahrad Jadi perfect itu Ada 2 pembentukannya Ada yang pakai haben Dan ada yang pakai zain Perfect yang pakai zain itu lebih sedikit Kata kerja yang menyatakan perpindahan tempat Atau buvego Itu biasanya kita pakai yang zain Beberapa contoh kata kerjanya Misalnya, geyen Geyen itu kan saya pergi dari Misalnya dari rumah ke sekolah Atau berikutnya Varen Varen kayak tadi Farad Varen kan Misalnya dari sini ke supermarket Itu kan menyatakan pergi ke satu tempat Jadi kita pakainya zain Kalian mungkin juga bertanya kan Struktur untuk perfect itu adalah Subjek Gunan Verk Hilfs Verk Itu tadi yang bisa Haben atau zain Dan bisa ditambahkan Misalnya keterangan waktu Atau keterangan tempat Dan lain-lain Dan yang paling belakang ini Adalah Disebutnya Participcui Atau kata kerja Yang Sudah lampau Oke Participcui Misalnya Arbeiten Menjadi gearbited Essen Jadi gegesen Varen Menjadi gevaren Nah Kalau kalian tanya Tahu dari mana Varen itunya jadi gevaren Arbeiten Menjadi gearbited Sekali lagi Semua harus dihafalkan Ya sama aja kan Kalau kalian belajar bahasa Inggris Semua juga harus dihafalkan Misalnya kata kerja Perubahan Kata kerja kedua Dari Si Itu kan kata kerja keduanya Menjadi saw Itu semua balik lagi Harus dihafalkan Oke Dan dalam Bahasa Jerman itu Sama aja Kayak bahasa Inggris juga Ada Kata kerja yang beraturan Atau disebutnya Swachsver Dan kata kerja Tidak beraturan Starkesver Misalnya Arbeiten Jadi gearbited Biasanya yang belakangnya T Atau ET Itu disebutnya Kata kerja yang beraturan Yang belakangnya En Itu biasanya Kata kerja Tidak beraturan Contoh lagi Misalnya Denken Menjadi gedah Kan beda banget kan Denken Menjadi gedah Itu juga kata kerja Tidak beraturan Atau misalnya Oke Yang telefoniren Menjadi telefonir Itu beraturan Atau fotografiren Menjadi fotografir Itu kan sangat gampang Nah itu aja Aku rasa Yang harus kalian tau Menai perfect Sekarang coba Kalian buat Contoh Kalimat perfect Dari kalian Ini Kemarin malam Saya Pergi Ke bioskop Bersama Mario Dan satu lagi Minggu lalu Lena belajar Di perpustakaan Selama 8 jam Coba dibuat Dalam Kalimat perfect Sampai jumpa Di video Selanjutnya Jangan lupa Tulis di kolom Komentar Contoh Kalimat Kalian Auf Wiedersehen Minta di like Ya